Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada mata kelihatan maning kali ini kita akan kembali membahas mengenai metode klasifikasi Dimana pengertian dari klasifikasi itu sendiri yaitu proses untuk menemukan model atau fungsi yang menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data Klasifikasi ini merupakan proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa mendatang Pada klasifikasi ini merupakan pengelompokan objek-objek data ke dalam kelas atau kategori tertentu Contohnya seperti berikut ini dimana terdapat kelas lingkaran dan terdapat juga kelas G4 Lalu bagaimana untuk data yang berada di tengah ini? Apakah dia termasuk dalam kelas lingkaran atau kelas G4? Klasifikasi mempergunakan dua tahap utama yaitu yang pertama training atau learning atau pembelajaran Yang kedua yaitu testing Dimana dalam klasifikasi ini merupakan supervised Ini tentu saja berbeda dengan pada materi sebelumnya yaitu clustering Dimana pada clustering dia menggunakan unsupervised atau tanpa pembelajaran Sedangkan klasifikasi ini sendiri merupakan supervised atau membutuhkan pembelajaran Atau secara sederhananya membutuhkan data latih terlebih dahulu sebelum menentukan apakah data tersebut masuk dalam Kelompok A atau kelompok B Supervised ini sendiri yaitu pembelajaran dengan guru Dimana data setnya memiliki target atau label atau kelas Sedangkan pada unsupervised Pada clustering Data set tidak memiliki target atau label atau kelas Sebagian besar algoritma data mining seperti estimation Prediction atau forecasting Dan juga klasifikasi adalah supervised learning Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variable target yang terasosiasi dengan nilai dari variable predictor Selanjutnya kita masuk dalam tahap training Dimana ini merupakan tahap pelatihan atau pembelajaran Pada data training ini dipergunakan untuk mendapatkan model atau aturan atau pedoman yang tepat dalam mengelompokkan sebuah data Artinya dari sini dari sekumpulan data kita akan melatih terlebih dahulu Sehingga nantinya didapatkan suatu model atau aturan atau pedoman yang dipergunakan dalam testing data yang dilakukan untuk mengelompokkan data Dimana data training ini didasarkan pada sekumpulan data yang telah diketahui kelasnya Yaitu data training Contohnya seperti ini Kelas bulat Lalu kelas tidak bulat Sekarang kita lihat di sini kenapa Yang ini disebut bulat Sedangkan yang sebelahnya Kenapa tidak disebut bulat Berarti kalau kita lihat pada penggambaran image Kedua image ini Kita lihat di sini Pada kelas bulat Semua objeknya Tidak memiliki siku Sedangkan kelas yang tidak bulat Pasti ada sikunya Ini yang membedakan antara kelas bulat dengan kelas tidak bulat Hasil belajar atau model Kalau ada objek yang tidak punya siku Kelompokkan ke dalam kelas bulat Kalau ada sikunya Maka masukkan ke dalam kelas yang tidak bulat Ini yang dimaksud dengan data training Lalu yang kedua yaitu testing Di mana ini merupakan tahap pengujian Data testing digunakan untuk mengevaluasi model yang didapat dari tahap pelatihan Di mana seberapa baik kualitas model yang dibangun ketika digunakan pada data lainnya atau data testing Data testing menggunakan sekumpulan data yang sebenarnya telah diketahui kelasnya Namun pura-pura tidak diketahui Artinya disini kita sudah mengetahui targetnya atau label atau kelas dari data tersebut Tapi kita uji cobakan berdasarkan aturan atau model dari data training yang telah diuji cobakan Sehingga nanti dapat kita ketahui apakah aturan tersebut valid atau tidak Sesuai atau tidak Disini seberapa tepat hasil klasifikasi jika dibandingkan dengan kondisi nyatanya Model kalau ada objek yang tidak punya siku Kelompokkan ke dalam kelas bulat Kalau ada sikunya kelompokkan ke kelas yang tidak bulat Ini contoh yang sebelumnya Kalau kita perhatikan disini Jika ada objek seperti berikut ini Termasuk bagian dalam kelas bulat atau kelas siku Pada kenyataannya Objek ini termasuk dalam kelas bulat Karena apa? Karena kita ketahui bahwa sikunya terletak berada di dalam lingkaran Artinya disini Model seperti ini merupakan termasuk dalam kelas bulat Bagaimana? Apakah pendapatmu tepat? Dari hasil yang uji cobakan tadi Bagaimana menurutmu keralitas model yang telah dipergunakan? Lalu yang berikutnya yang menjadi pertanyaan Dari manakah asal data training dan testing tersebut? Data training dan testing berasal dari satu data set yang sama Artinya tidak boleh berbeda Di sini data set dibagi dua dengan proporsi tertentu Artinya Sebagian dipergunakan untuk data training Sedangkan sisanya dipergunakan untuk data testing Dan kemudian tidak ada data yang beririsan Alasannya model klasifikasi yang didapatkan Untuk suatu kasus mungkin tidak reliable di kasus lainnya Meski kasusnya mirip Kalau kita perhatikan disini Ini merupakan sebuah data set Lalu Kita bagi menjadi dua bagian yaitu data training dan data testing Kalau kita perhatikan disini Data training ukurannya jauh lebih besar dibandingkan data testing Artinya disini Pelatihan kita memunculkan banyak data sebelum kita uji cobakan pada data testing Dalam suatu data set Mungkin tidak semua objek data digunakan dalam proses klasifikasi Proporsi data training umumnya lebih besar dibandingkan dengan data testing Mengapa? Karena kita lebih banyak belajar daripada ujian Baik Sekian penjelasan dari materi mengenai klasifikasi Untuk penjelasan terhadap algoritma-algoritma yang terdapat dalam klasifikasi Akan kita jabarkan pada video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh